Hujan lebat Seoul dan sejumlah wilayah di Korso terendam banjir. Hujan dros mengguyur Korea Selatan termasuk wilayah Ibu Kota, Seoul pada Senin sore. Akibatnya banjir terjadi di sejumlah wilayah. Dilansir kantor bidah Yonhap, Senin 8 Agustus 2022. Seoul Selatan menerima depit hujan lebih dari 100 mm per jam. Karena itu, kereta bawah tanah terpaksa berhenti dan menyebabkan pemadaman dan penduduk di daerah dataran rendah mengungsi untuk keselamatan. Perdana Menteri Hang Guk Su mengelintahkan instansi terkait untuk tetap waspada dan melakukan yang terbaik untuk mencegah penyebab dan kerusakan properti di daerah risiko tinggi. Administrasi Meteorologi Korea KMA mengeluarkan peringatan hujan lebat di seluruh Ibu Kota dan Kota Pelabalan Barat Unjan, serta bagian utara Provinsi Gyeonggi yang mengelilingi Seoul dan Provinsi Gengwon Utara. Peringatan tersebut dikeluarkan ketika curah hujan diprediksi lebih 60 mm dan rentang 3 jam atau 110 mm dalam 12 jam. Di Yencheon, 62 mm utara Seoul, 121 mm hujan turun pada pukul 3 sore, serta 87,9 mm di Yencheon, kata KMA. Di Seoul, curah hujan sekitar 60 mm, sedangkan curah hujan 78,5 mm di Seoul, sekitar 71 km timur laut Seoul. Sebelumnya, hujan teras melanda Seoul terutama di sore hari menyebabkan banjir dan pemadaman listrik di beberapa daerah Seoul telah menerima 90,5 mm hujan pada jam 8 malam. Secara khusus, distrik Gyeonggi di Seoul Selatan memiliki curah hujan 137 mm per jam. Curah hujan terburuk dalam beberapa dekade. Beberapa toko di terminal bus ekspres di distrik Gangnam, Seoul Selatan telah terendam air. Ada laporan kebocoran air di beberapa asisitas di pusat konvensi dan pameran di Seoul Selatan. Belum dipastikan ada atau tidaknya berpengaribat banjir itu, yang pasti kerusakan terjadi akibat hujan ini. Pihak berwenang juga menerima banyak laporan tentang kendaraan dan lahan pertanian yang terendam kerusakan jalan dan pohon tumbang dari daerah yang terkena hujan deras badan cuaca. Sebelumnya mengatakan berada tengah negara itu dan provinsi Gyeonggi Utara diperkirakan akan menerima hujan deras yang dikombinasikan dengan angin kencang, pintur dan kilat karena benturan masa udara dingin dan hangat menghasilkan chrome stesioner. Terima kasih telah menonton!